Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Nggak kerasa saya udah satu bulan punya Honda All New BR-V Prestige With Honda Sensing ini Dan sekarang sudah 1000 km jalannya Siap service pertama, pengecekan di dealer resmi Honda Dan dari 1000 km itu Sebagian besar Om Mobi kayaknya yang pake Om Mobi itu pake 500an km Saya pake 500 km Tapi anyway, setelah sebulan Dan makai beberapa ratus km Saya sudah bisa menemukan hal-hal apa saja yang Saya suka dari mobil ini Dan hal-hal apa saja yang saya tidak suka dari mobil ini Jadi kalau misalnya Anda berminat untuk mengincar Honda All New BR-V Simak dulu video ini Dan simak apa saja yang saya suka dan saya tidak suka Dan bisa Anda cocokkan dengan kebutuhan Anda Sebelum Anda meminang mobil ini Jadi di video kali ini saya akan berbicara di depan mobil Dan kemudian berkendara dengan mobil ini Dan di masing-masing segmen saya akan Sampaikan apa saja yang saya suka dan saya tidak suka dari mobil ini Sekarang kita akan mulai dari stand up shooting dulu Di depan mobil dan hal yang tidak saya suka dulu dari Honda All New BR-V Hal pertama yang saya tidak suka adalah Tidak adanya teleskopik Di sini Jadi penyetelannya hanya bisa tilt tidak bisa teleskopik Sebenarnya posisinya tilt-nya ini sudah lumayan oke Honda BR-V ini Tapi Kenapa tidak ada teleskopik yang sebenarnya itu adalah teknologi yang tidak terlalu mahal Dan akan membuat posisi mengumum di mobil ini cocok untuk berbagai macam postur Kalau buat saya sendiri Kalau kakinya pas tangannya agak kejauhan Keandai kan bisa mundur sedikit Itu pas buat saya Jadi teleskopik tidak ada di mobil ini Itu adalah hal yang saya tidak suka Berikutnya yang saya tidak suka Jadi mobil ini adalah satu mobil dengan harga yang termahal di segmennya Tapi Rear deflogger tidak ada Jadi Seperti yang Anda bisa lihat Tidak ada rear deflogger Ini maaf ini ada tisu Karena kaca filmnya baru saya ganti dengan solar guard Supaya bisa lebih Adem di dalam Nah bentar ya saya lepas dulu ininya Karena sudah seminggu juga saya pasang solar guard black phantom ini Nah seperti Anda bisa lihat ini Tidak ada deflogger sama sekali Oke lah deflogger memang tidak terlalu sering kita pakai Tapi kadang-kadang itu kalau misalnya Kita di tempat yang sangat lembab Dingin, berembun Deflogger itu bisa Lebih cepat untuk Membuat kaca itu jadi clear lagi Serta ya aneh saja gitu Ini serasa kayak mobil murah sekali Karena tidak ada Deflogger ini Kemudian hal berikutnya yang agak mengganggu saya adalah Ketika kita menutup bagasi Tidak bisa seperti ini Dia tidak rapat Dan ini kalau seperti ini Mobil tidak bisa dikunci Dijatuhin begini tidak bisa Tuh masih tidak rapat Jadi untuk merapatkannya harus ditekan seperti ini Nah ini mungkin bagasi terberat Yang harus Yang nutupnya itu terberat Yang pernah saya rasakan di kelas mobil ini Hal berikutnya adalah penyetingan menu di Instrumennya Itu satu Dia layar digitalnya kecil Dan agak rumit Karena dia tidak ada tombol back disini Jadi Anda Menunya diatur oleh Tombol ini It's ok Kemudian ada Enter Dan ini juga menunya satu-satu Hanya bentuk tulisan gitu ya Dan ketika Anda mau kembali Anda tidak ada back Anda harus cari tulisan back Baru Anda Enter disini Jadi ini penyetelannya Tidak terlalu mudah Walaupun sebenarnya banyak yang bisa Distel dari MID-nya ini Jadi Tidak user friendly MID-nya dan layarnya Kecil Hal berikutnya yang kurang saya suka Rem parkirnya masih Manual Walaupun ya Mereka sampai buat coakan disini Supaya tangan itu lebih ergonomis Tapi tetap saja Tidak sebaik Kalau misalnya ini mobil menggunakan Rem parkir elektrik Dengan fitur auto hold Padahal Honda sudah punya Tapi untuk BR-V ini Walaupun Harganya ini sudah dekat Ke 350 juta rupiah Tapi masih Manual Hal berikutnya yang saya kurang suka Adalah Di depan oke Ada USB port 2 Ada power outlet 12V Tapi di bagian belakang Bagian tengah Dan bagian jok ketiga Paling belakang Tidak ada USB port sama sekali Hanya ada power outlet 12V Jadi Anda Tidak begitu praktis Anda harus Menggunakan Adapter dari 12V Ke USB Kalau misalnya Anda Mau menge-charge Gadget Anda Padahal Mungkin tidak susah Bikin port USB Apalagi sekarang Kompetitornya juga ada USB portnya Bahkan sampai di baris Ketiga Tapi BR-V belum USB port hanya ada di depan Di belakang hanya Power outlet 12V Sekarang kita masuk Kepada bagian yang Saya suka dari Honda All new BR-V ini Yang pertama adalah Warna barunya Yaitu Opal White Pearl Ini warnanya mutiara Dan dia keren gitu loh Putih Tapi ketika terkena matahari Dia bisa ke arah silver Ini unik warnanya Dan Saya suka melihat Warna ini apalagi Kalau di bawah Matahari Hal berikutnya yang saya suka Remote engine start Dan ini selalu bekerja Cara menggunakannya mudah sekali Tinggal kita pencet Tinggal kita pencet Kunci sekali Kemudian kita tekan Tombol paling bawah Dan kita tahan lama Dan selalu bekerja Dan ini Enak banget Kalau saya di rumah Saya mau jalan Saya dari dalam rumah Udah langsung Nyalain mesinnya AC nya udah hidup Dan Dingin Kalau saya gak jadi Masuk Saya tinggal pencet lagi Buat matiin mesin Tapi kalau saya jadi jalan Saya masuk ke dalam Dan Tenang saja Tidak mungkin bisa dibobol Mobil ini Karena mobil tetap Dalam keadaan terkunci Kalaupun dibobol orang Walaupun mesinnya hidup Transmisi tidak bisa dimasukkan Dan setir tetap Terkunci Sampai Anda ke dalam Bawa kunci ini Tekan tombol start Baru semuanya bisa Normal Jadi ini Bisa mendinginkan Kabin mobil Pas Anda mau berangkat Tanpa perlu Khawatir Akan Keamanan Matiin lagi ya Udah Hal berikutnya Yang saya suka dari mobil ini Adalah masih dari sistem Pengunciannya Karena dia memiliki Fitur Workway lock Jadi Selama kuncinya itu Anda kantongi Dan Anda udah sampai Tempat tujuan Tinggal matikan mesin Keluar mobil Tidak perlu dikunci Anda tinggal perlu jalan Nanti begitu jaraknya Sudah 2 meter Dia akan Pengunci sendiri Itu menghilangkan Kekhawatiran kita Ketika kita lagi di mal Atau di satu tempat Eh udah dikunci belum ya Mobilnya Dan Walkway lock ini Bikin kita jadi Tidak khawatir lagi Tapi Ada satu disclaimer Jadi walkway lock ini Baru bekerja Ketika Semua pintu itu Dalam keadaan rapat Tapi mestinya itu Tidak masalah Karena ketika Anda Berada di dalam mobil Sebelum keluar Kan ada peringatannya Kalau Tidak rapat Jadi Sama satu lagi Yang penting itu Bagasinya rapat Karena kan tadi Seperti saya bilang Bagasinya itu Susah rapatnya Nah Gimana taunya Bagasinya itu rapat Honda Honda kayaknya tahu Ini bagasinya Nutupnya ini Agak Agak Berat Jadi Kalau nutup seperti ini Tidak ada bunyi Tapi begitu rapat Dia ada bunyi Artinya Sudah rapat Tapi Selama pintu tertutup rapat semua Anda tinggal berjalan Dari mobil Dan dia secara otomatis Akan Mengunci mobil ini Seperti sekarang Dia langsung mengunci Otomatis lagi Hal berikutnya Yang saya suka Melipat bangku belakang Mobil ini Mudah sekali Dan Begitu sudah terlipat Ini Lantainya rata Jadi Kalau misalnya Anda bawa Koper Anda tinggal geser Gampang sekali Mengeluarkannya Tapi Yang saya suka Adalah Lantai Bagasinya ini Fleksibel Jadi Kalau Ditinggikan Seperti ini Dia akan Menimbulkan Permukaan yang rata Kalau Anda butuh Kapasitas lebih Anda tinggal Kebawahkan Seperti ini Dan kapasitasnya Akan bertambah Walaupun Permukaannya tidak rata Membuat kita Fleksibel Untuk mengangkut Barang Sesuai dengan Keinginan kita Material jok Di mobil ini Cukup mengejutkan Karena dia Tidak kasar Tapi dia Halus Dan ini Terlihat seperti Yang dimiliki oleh Mobil premium Definitely Ini adalah Bahan jok Yang Terbaik Di kelasnya Dan paling Kelihatan Mewah Agak sedikit licin Tapi Kelihatannya keren sekali Saya suka ini Akomodasi Di dalam BRV ini Lega Dan balance Maksudnya balance adalah Bagian depannya ini Cukup lega ya Saya tingginya 177 cm Ini posisi berkendara saya Dan ruang kakinya Masih lega Memang Dia tidak selega Rivalnya Seperti Toyota Rush Di bagian tengah Tapi Toyota Rush Itu lebih sempit Di bagian belakang Sedangkan Di BRV Di depan masih Cukup lega Dan ini juga bisa Diatur Bahkan posisi Paling maju Saya masih memiliki Space Untuk kaki Saya tidak mentok Dan Di belakang itu Lebih bisa Dimuati Oleh Orang dewasa Dibandingkan Rivalnya Jadi Akomodasnya lega Dan balance Antara Jok kedua Dan Jok ketiga Jok ketiganya sedikit Lebih besar dari Rivalnya Walaupun sedikit Mengorbankan Jok kedua Tapi tetap Masih Lega Satu lagi yang saya suka Dari Honda BRV Ini dan Ini cukup mengejutkan Adalah Audionya Oke ini memang Head unitnya Tidak terintegrasi Dia Memang Produk Aftermarket Tapi Dia bisa Apple CarPlay Kemudian dia juga Bisa Kamera mundur Dan dia bisa ada Honda Lane Watch Ini juga Bisa keluar disini Citranya untuk melihat Blind spot Di sebelah kiri Tapi yang paling mengejutkan Adalah kualitas suaranya Karena Honda Tidak pernah mengklaim Bahwa Mobil ini Suaranya premium Atau bahkan Menggunakan merek-merek Yang terkenal Tapi Ini kualitas suaranya Terbaik Di kelasnya Saya kaget Dengan dentuman bassnya Dengan Kualitas dari Detailnya yang Bagus Jadi ini tanpa Di upgrade pun Ini audionya Sudah sangat memadai Dan ini rasanya Yang terbaik Di kelasnya Oke Sekarang Kita langsung Jalan Dan saya akan Sampaikan ke Anda Apa saja yang saya tidak suka Dan apa saja yang saya suka Saat mobil ini Dikendarai Let's go Honda BR-V ini adalah Salah satu LSUV yang paling enak Buat dikendarai Walaupun dia Ground clearance nya itu tinggi 220 mm Tapi Tetap rasanya Percaya diri Mengendarai mobil ini Dan Tidak seperti Tetir mobil yang Ketinggian Masih Nice Oke sekarang kita akan Lihat apa saja Hal yang saya sukai Dan tidak sukai Dari Honda All new BR-V ini Kita mulai dari yang Tidak saya sukai dulu Yang pertama adalah Kita bicara Masalah peredaman Peredaman mobil ini Peredaman kaca Jadi peredaman suara Dari luar dan peredaman suara Dari mesin ke dalam kabin Itu tergolong baik Sangat memadai Dan Yang kurang memadai Adalah Peredaman Ban Walaupun lebih baik Dari sebelumnya Tapi memang Ban itu masih cukup terdengar Sampai ke Dalam kabin Terutama di Asfal yang kasar Nah seperti itu Nggak tahu Kedengeran apa Nggak tahu Kemudian Peredaman atap Pada saat Hujan Sebenarnya Untuk saya sih Yang namanya hujan Udah pasti berisik ya Tapi Ada sejumlah Kompetitornya Yang dia lebih Bisa meredam Suara hujan Terutama di atap Hal berikutnya Yang tidak saya sukai Adalah Oke ini AC-nya dingin Pakai tombol-tombol Fisik juga Jadi gampang mengoperasikannya Tapi Pengatur arah AC-nya tuh Hanya ke kaki Dan ke badan Nggak ada yang Ke arah kaca depan Padahal ke arah kaca depan tuh Kalau kita lagi di tempat yang Dingin Atau mobil itu ngembun Pagi-pagi Itu bisa cepat untuk Menghilangkan ngembun Di kaca depan Tapi nggak ada Dia cuma Ke arah badan Dan Kaki saja Kemudian hal berikutnya Yang kurang begitu Saya sukai adalah Ini mobil Tipe termahal Yang saya beli Yang BR-V Prestige CVT Dengan Honda Sensing Harganya 342,9 juta rupiah Tapi Masih ada Tiga slot kosong Di kanan gitu Kayak Apalagi nih Yang belum ada nih Agak sedikit Mengganggu mata aja Oke Itu adalah Beberapa hal yang Tidak saya Sukai Dari BR-V Sekarang kita Ke hal yang saya sukai Terutama pada saat Bergendara Yang pertama adalah Karakter Suspensinya Jadi Suspensinya ini Gak bisa dibilang Empuk-empuk banget Tapi gak bisa dibilang Keras juga Bahkan Lebih cenderung Ke arah Nyaman Dan itu Satu hal yang Sangat baik Untuk kelas LSUV Baik dipakai sendiri Bertiga Berempat Atau bertujuh Ini suspensinya cukup Lembut Memang Kalau dipakai Bertujuh itu Kalau melewati jalan Yang sangat kasar Dan Besar gitu ya Ininya Bumpnya Dia Mungkin kadang-kadang Bisa kadang-kadang Mentok Tapi ini cukup Memadai Dan Masih sangat nyaman Buat dipakai Se Hari-hari Hal kedua yang saya suka Adalah Mesinnya Mesin ini memberi Performa yang terbaik Di kelasnya Sekaligus Kehematan juga Yang salah satu Terbaik Di kelasnya 0-100 km per jam Mobil ini bisa Menyelesaikannya Dalam 11,6 detik Itu saya sendiri Yang ngetes Bahkan Om Mobi Katanya bisa 10,9 detik Ya Itu adalah Angka yang Paling baik Di kelasnya Transmisi CVT-nya Responsif Dan halus Mesinnya juga Tenaganya 121 PS Dan torsi 145 Nm Makanya Nggak heran Dia terkuat Tenaganya Yang mengejutkan Adalah konsumsi Bahan bakarnya Yang di dalam kota saja Bisa menyentuh 13,2 km Per liter Bahkan di tol Itu Kalau kecepatan Rata-rata 90an km per jam Itu bisa Dekat ke 20 km Per liter Jadi ini Mesinnya Sangat baik Memberikan performa Terbaik di kelasnya Dan kehematan Salah satu yang terbaik Di kelasnya Hal berikutnya Yang saya suka Adalah Pengendaliannya Walaupun mobil ini SUV Ya SUV Seven-seater Low SUV Dengan Ground clearance Sampai 220 mm Tapi Handlingnya itu Sangat Sangat baik Untuk ukuran SUV Kalau kita Banting setir Seperti ini saja Oke Body rollnya itu Minimal Untuk ukuran SUV Dan Nggak kelihatan Mobil itu melayang Atau bahkan Kayak Mengerikan Tidak sama sekali ini Nah padahal Bantingannya juga Masih empuk Jadi ini benar-benar Perpaduan yang baik Antara Kenyamanan Tapi sekaligus juga Pengendalian yang Sangat baik Ini Mirip sedan loh Pengendaliannya Benar-benar Mirip Sedan Last but not least Yang saya Suka Bahkan yang ini Saya sangat suka Dari Honda All new BRV Adalah sistem Honda sensingnya Yang di atas Ekspektasi saya Karena satu Lengkap sekali Kemudian Bekerja semua Dan bekerjanya itu Natural Dia ada Road departure Mitigation Seperti lane Departure warning Tapi dengan Steering intervention Jadi kalau misalnya Kita keluar Jalur seperti ini Tidak sengaja Ngantuk atau apa Akan ada peringatan Nah Tuh Steeringnya diarahkan lagi Kemudian Dia juga ada Collision mitigation Braking system Jadi kalau misalnya Kita mau nabrak Mobil depan Dia akan kasih Peringatan Dan dia akan Intervensi pengereman Untuk Meminimalkan Resiko Kemudian Kalau kita lagi macet Mobil depan maju Dia juga bisa ngasih tau Kemudian ada Auto high beamnya Dan ada Honda lane watchnya Kalau kita pasang Sand kiri Atau kita pencet Tombol di Sand Itu akan ada Blind spot Di sebelah kiri Kelihatan sangat Jelas di Monitornya Nah tapi yang paling The best adalah Paduan antara Adaptive cruise control Dengan lane keep assistnya Yang bikin Mobil ini Jadi Semi Autonomous Dan bisa Menyetir sendiri Mengatur jarak ke depan Yang aman Kemudian juga Menjaga mobil tetap Di tengah jalur Setiap 15-20 detik Sekali kita memang perlu Pegang setir sedikit Seperti ini Tapi ini sangat relaxing Bahkan juga Anda tinggal Pegang setir seperti ini Mobil yang akan Mengarahkan Sendiri untuk Membantu Anda Perjalanan itu Lebih Santai Lebih tidak Melalakan Dan Kinerja dari Honda Sensing ini Walaupun ada Keterbatasan ya Jadi kalau kayak Adaptive cruise control itu Hanya bisa di atas 30 km per jam Sedangkan yang lane keep assistnya itu Hanya bisa di atas 70 km per jam Tapi ketika mereka Bekerja Itu ini Smooth Halus gitu Rasanya Mengeremnya Padahal saya tidak menemukan radar Saya hanya menemukan sistem kamera Di tengah Tapi Kinerjanya Sangat halus Dan Di harganya Ini Adalah sistem Apa ya Sistem semi-autonomus Yang Sangat baik Dia Bahkan Terkesan Seperti memakai radar Padahal hanya memakai Kamera Dan Enak Memakainya Sangat Sangat usable Sangat bisa dipakai Sistem Honda Sensing ini Oke Dengan segala plus minusnya Apakah saya menyesal Membeli mobil ini Yang price listnya 342,9 juta rupiah Oke Jujur Harganya memang Agak tinggi Tapi ya Worth Dengan Honda Sensingnya Karena Kalau saya tidak mau Honda Sensing Saya mungkin bisa di 320an Tapi Saya pilih Honda Sensing Pengen merasakan juga Dan Sistem Honda Sensing ini Bisa menyelamatkan nyawa kita Di saat yang tidak terduga Dan Dengan segala plus minusnya Saya bisa bilang bahwa Saya tidak menyesal Bahkan Mobil ini sebenarnya Di atas ekspektasi saya Terutama dalam hal Rasa berkendaranya Oke Saya tahu Honda itu Biasanya selalu enak Tapi ini Lebih nyaman Dari yang saya perkirakan Kemudian Sistem Honda Sensingnya Lebih halus Dan lebih canggih Dari yang saya prediksi Serta Mobil ini Lebih menyenangkan Dari yang Saya kira Jadi kayaknya Saya akan simpan mobil ini Moga-moga bisa Dalam waktu yang Lama Ya Jadi begitulah Hal-hal yang Saya tidak suka Dan hal-hal yang Saya suka dari Honda All New BRV ini Apakah dari Anda Sudah ada yang Mendapatkan unitnya Mungkin Anda bisa sharing Apa yang Anda suka Dan Anda tidak suka Dan semua ini adalah Opini pribadi saya Dan saya juga sudah melakukan Pengetesan Lengkap mobil ini Di Autodriver Bahkan saya juga sudah Mengkomparasi dengan Rivalnya Jadi Anda bisa cek Channel Autodriver Untuk itu Tapi untuk sekarang Sekian dulu Terima kasih banyak Anda Sudah menyaksikan Jangan lupa Anda klik like Bila menyukai video ini Komentar di bawah Dan subscribe ke channel Fitra Eri Jika Anda belum Follow Instagram saya At Fitra.Eri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa like